Persoalan angkutan batubara yang melintasi jalan nasional terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Terkait hal ini, Ketua GP Ansar Batanghari berharap adanya ketegasan Gubernur Jambi untuk mengambil langkah konkret agar pengusaha batubara membuat jalan khusus untuk operasional angkutan batubara. Hancurnya jalan nasional dan kemacetan yang tak kunjung teratasi akibat tingginya mobilitas kendaraan operasional angkutan batubara terus menjadi polemik di tengah warga batanghari. Pasca pembahasan DPR RI Komisi V yang menekan perusahaan tambang untuk membuat jalur khusus dan tidak melintasi jalan nasional. Bahkan Dirjen Bina Marga PUPR Republik Indonesia juga menyatakan akan memperbaiki jalan nasional bila angkutan batubara dapat diterkipkan. Polemik angkutan batubara terus menjadi momok di tengah warga batanghari. Terkait hal ini, Ketua GP Ansar Batanghari, Okta F. Yuma, mengecam Gubernur Jambi yang terkesan memelihara konflik tanpa solusi. Okta harap Gubernur dapat segera mengambil langkah untuk penyelesaian persoalan ini, sebelum warga batanghari akan mengambil langkah sendiri dalam menyelesaikan konflik angkutan batubara yang berdampak pada kemacetan serta rusaknya jalan nasional. GP Ansar Batanghari mengecam sikap Gubernur yang sedang merawat konflik ini agar penyelesaiannya kami anggap lambat. Oleh karena itu, hari ini GP Ansar Batanghari sedang melakukan konsolidasi penolakan terhadap armada batubara yang tetap sampai hari ini melintas di jalan nasional armada pengangkut batubara. Bukan aksi, yang aksi ini jelas kami pertama menolak pengangkutan armada batubara ini melintas di jalan yang kami anggap aturannya jelas. Ini kalau Gubernur tidak membawa persoalan ini ke pusat untuk mengadu kepada Presiden, akhirnya persoalan ini akan diambil alih oleh masyarakat. Nah, konsolidasi ini yang sedang dilakukan oleh GP Ansar. Tapi kami tetap berharap, jangan sampai polemik ini, persoalan ini diambil masyarakat, karena nanti sulit untuk dikontrol. Saat ini Okta menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan konsolidasi bersama untuk menekan Gubernur Jambi Al-Haris agar dapat segera mengambil langkah dan tegas terhadap pelaku usaha tampang batubara dengan membuat jalur khusus yang dikeluarkan oleh sumbangan pengusaha tampang bukan dari sumber APBD. Dijelaskannya dari beberapa organisasi di Kabupaten Batanghari. Saat ini sedang merancang untuk menjaga berlanjutnya aktivitas angkutan batubara melintasi jalan nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!